Halo teman-teman kita coba Morisaki baru di Asia Qualifier Cup ya ini udah jadi akhirnya 45% Lumayan dapet boost lagi 20% karena tim Asia Qualifier ya untuk Cup ini teman-teman yang sadis itu sebenarnya si Sakon ya kalau teman-teman punya ya Sakon limited Itu gila banget ya bisa 40 ribuan shoot asal ketemu keeper Asia Qualifier cuman biasanya masalahnya kalau ada Sakon babak kedua tuh biasa diganti Ya babak kedua diganti keepernya jadi bukan keeper Asia Qualifier nah ya gitu ya Sakonnya balik lagi deh jadi ke 20 ribuan Nah ini juga jadul juga dulu gila teman-teman pertama kali raijusut keluar Gak ada bisa ngalahin dah sudah tapi sekarang udah dilupain karena udah banyak raijus raijus yang lebih kuat Oke dishoot waduh gak dishoot kok ngasih cah ya nah bisaki Attack 19.000 ya passingnya ya dribble 16.000 lumayan lah ya lumayan Apa namanya kayaknya sih pekelnya 25.000an nih teman-teman ini karena dapet boost lagi 20% kalau enggak sih sabun juga Nah ini Xiaoyang ini lumayan daripada kagak ada ya kan Daripada kagak ada Oke coba kita dribble Bapak ya sama Izawa kalah Memalukan nih oke God Basah ya teman-teman kalau nggak punya Tsubasa hasil qualifier pakai God Basah juga cukup sih God Basah juga udah kayak dapet buff sih Di dalam kotak penalti apalagi main full red japan nih udah gila banget ya bisa 28.000 lah sama lah kayak standar Oke kita lihat Morisakinya Tsubasa Misaki Orangga Shorye Noorikara no Raijus Basta Misaki pun Asuh Gue lebih pegang flash Raijusut ya daripada pilih counter ya Oke 26.000 Ya kan sama kayak biasa temen-temen 26.000 ada gua pernah ketemu 29.000 28.000 buset Morisakin 29.000 ya lumayan lah ya Ini dapet di buff dikit kayaknya dari caincon ya Tuh gila Nah ini Caini juga bagus ya Caini juga bagus Ada di buff Jepang ada penalti area master Kalau temen-temen nggak punya Caini ya pakai Cadef juga bisa ya kan Cadef juga bisa Cuman Cadef biasanya harus banyak ini ya Warna hijau ya Karena dia kalau nggak salah skill type link God Basah God Basah Eh God Basah Waduh ini Kena kehitung matchup nggak ya Wah kehitung matchup temen-temen Kehitung matchup ya tadi ya Yaudah lah ya Gue ingetnya God Basah Jadi gue ngumpannya begitu Aduh Gartannya si jebol 28.000 cuy Kalau nggak ada di buff Jepang Mungkin 29.000an lah Nah ini Shoot yang bikin ribet ini Masih ada Xiao nya ya Masih ada Shosun Ko ini loh Harusnya tuh nggak ada Udah berdua aja sama Hyuga Ya kan Xiao nya Nah ada-ada di animasinya gitu Soalnya kalau main di Apa ya Ibarat God Basah Ditaruh shoot beginian Itu ribet Itu kita buang satu slot Untuk Xiao Gitu loh Jadi rugi temen-temen Oke Kita lanjut dilepas Nggak tau nih maksudnya Dilepas gimana nih Oh dia pas aja ya Oke Hyuga Tidak ada urusan sama Cup ini temen-temen Semenjak di inset masternya Dibenerin Waduh luar biasa Jadi super dewa Teman-teman Beyond God Di atasnya dewa dah pokoknya Gila Kalau tembakan bener sih Wah udah Selesai deh pokoknya Lord Mori cuy Rainbow kali ya Jadinya Tangkep Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada ada yang perlu dipindah, kita lanjut ini kita shoot dulu lah ya biar asik nih 22.000 per matchup tambah 10% berarti tambah 2.000 kalau 3x berarti 6.000 berarti 28.000 ya, kita pass lihat gue gak punya show limited, kalau teman-teman punya show limited, lumayan bagus banget ya, paling untuk backup ini itu dicolok skill shoot yang ini teman-teman waduh dewa banget dah, pokoknya shoot dari belakang, dari sudut, pokoknya bisa masuk gila pokoknya oke, gue ada fake dikat V avian attack nah, kenapa gue pake V ini? karena V ini ada Japanese killer ya, kalau V yang 1 lagi critical rate, gue gak salah kali berapa kalau yang 1 lagi, yang DC juga ada itu gue gak punya jadi gue pakenya yang ini dulu pada masanya ini juga gila teman-teman V ini udah striker jangkung ya kan striker jangkung highball good dulu belum nge-trend ya highball ya jarang ya pake highball jarang banget pake highball sekarang udah semuanya metanya highball, lowball jadi 1-2 highball 1-2 terus shoot 1-2 highball 1-2 putih hati bos ada lord bunak ada lord bunak ini dulu pada masanya dewa teman-teman bunak ini ya dulu kalau gak salah ini defender pertama yang statusnya 20 ribu defense ya makanya ini gila banget gue yakin pasti teman-teman yang ngalamin ini bunak ini banyak yang bikin orang pensiun pensiun ya karena gak dapet ya oke ternyata fall ya hmm oke kita coba shoot oke oke phoenix counter drive shoot 3-4-2 yuk z highjou shoot hando susok jinho gila campuran 3 shoot jadinya begitu jadi campuran 3 shoot jadinya nongol burung ini hello waw di belakang kenso waika gila kenso waika ini emang kenso waika ini ya ketolong karena momentum skillnya gede jadi wajar lah kalau gak gara-gara momentum skillnya gede ma gua rasa ini ya apa namanya biasa aja aduh kan kenakan maker oke 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 gila udah lama gue gak liat muay thai intercept ini ke shoot ya pakai muay thai intercept eh muay thai block eh muay thai block apa muay thai shoot oh 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 masih bisa nyekil kill awas oh gila boleh juga enggak lo good awas ini kayaknya pendangan terakhir sip oke temen temen jadi intinya morisaki ini bagus untuk di satu tim asia qualifier ya kalau gak satu tim asia qualifier itu statusnya kecil itu masalahnya kalau buat tim yang lain itu lebih pakai yang morisaki fbs ya kalau morisaki ini bagus di satu tim asia qualifier gitu jadi mungkin kalau morisaki ini babak pertama bagus ya kan babak keduanya baru atau extra time ganti genjo kukul nah gitu harusnya kena ya harusnya kena kode orang ternyata kone misak sabun bisa nangkep kan oke temen temen segini aja videonya kali ini kita ketemu lagi temen temen di video berikutnya ya 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 ya